Kuasa hukum Edi Mulyadi Herman Kadir memberikan penjelasannya atas hilangnya ponsel kliennya jelang pemeriksaan atas dugaan kasus ujaran kebencian pada Senin 31 Januari 2022. Diketahui dalam pernyataan tersebut, Edi Mulyadi murni kehilangan ponselnya karena teledor hingga membuatnya panik. Atas kejadian ini, sebelumnya diketahui Edi Mulyadi tengah diteror oleh ribuan telepon tidak dikenal. Dikutip dari tribunews.com, pada Senin 31 Januari 2022, kuasa hukum Edi Mulyadi Herman Kadir memberikan pernyataannya. Ia mengatakan pemeriksaan kliennya tersebut dilaksanakan di bares Krimpolri, Jakarta. Dijelaskan olehnya ponsel milik Edi Mulyadi terjatuh saat dia naik motor. Namun, lantaran dalam keadaan panik, Edi Mulyadi tidak mengetahui pasti letak ponselnya terjatuh. Saat ditanya terkait kronologis, Herman tidak menjelaskan secara rinci hilangnya ponsel kliennya tersebut. Kendati demikian, Herman mengatakan bahwa hilangnya ponsel itu tidak ada kaitannya dengan upaya menghilangkan barang bukti. Pasalnya, Edi Mulyadi memahami kasusnya itu telah viral di Indonesia. Di sisi lain, sebelum ponselnya hilang, Edi Mulyadi sempat mengalami teror oleh ribuan nomor tidak dikenal. Dalam telepon tersebut, banyak yang mengaku sebagai suku daya yang memprotes ucapan kliennya tersebut. Sebagai informasi, Edi Mulyadi dilaporkan oleh beberapa pihak ke sejumlah kantor polisi di berbagai daerah. Hal tersebut dipicu atas beberapa pernyataannya, termasuk satu di antaranya, yakni telah mengkritik pemindahan ibu kota negara di Kalimantan. Atas banyaknya laporan itu, alhasil Bareskrim Mabes Polri mengambil alih perkara ini. Dikabarkan sejak Rabu 26 Januari 2022 lalu, kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Sementara itu, tim penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa Edi Mulyadi dalam kepastiannya sebagai saksi pada Senin 31 Januari 2022. Atas pemeriksaan tersebut merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Edi Mulyadi manggir dari jadwal yang sebelumnya diagendakan. Diketahui pada Jumat lalu yang bersangkutan mangkir lantaran mempermasalahkan prosedur surat pemanggilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!